Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Ebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel, dan berkata kepada Rehabeam, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan Ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, Datanglah kembali kepada Kulusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka bertanya kepadanya, Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, Maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia, dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, Apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, Lingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, Ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya, Datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat, Kepada Rehabiam, Seperti yang dikatakan Raja. Kembalilah kepada Kulusa. Raja Rehabiam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, Tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi Raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya, Dengan perantaraan Ahiyah orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat, Bahwa Raja tidak mendengarkan permintaan mereka. Maka rakyat menjawab Raja, Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu. Masing-masing kekemahmu, Hai orang Israel, Uruslah sekarang rumahmu sendiri. Hai Daud! Maka pergilah seluruh orang Israel kekemahnya. Sehingga Rehabiam menjadi Raja, Hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabiam mengutus Hadoram yang menjadi kepala rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabiam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya Untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud. Sampai hari ini. Ketika Rehabiam datang ke Yerusalem, Ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, seratus delapan puluh ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya Abdi'ala. Demikian. Katakanlah kepada Rehabiam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda, dan di Benyamin. Demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerusalem. Rehabiam diam di Yerusalem, dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Bethlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Ziv, Adorain, Lakis, Azeta, Zora, Ayalon, dan Hebron, yang terletak di Yehuda, dan di Benyamin, sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu, dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan, dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu aman kokoh. Demikianlah, Yehuda dan Benyamin, menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel, datang menggabungkan diri dengan dia, dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan, dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerubeam dan anak-anaknya, melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan, dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang-orang yang telah membulatkan hatinya, untuk mencari Tuhan ala Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, ala nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda, dan memperkuat pemerintahan Rehabiam bin Salomo selama tiga tahun. Karena selama tiga tahun, mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabiam mengambil Mahalat, anak Yerimod bin Daud, dan Abihail binti Elhiab bin Isai, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeus, Semaria, dan Zahab. Sesudah Mahalat, ia mengambil Ma'akha, anak Absalom, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abiyah, Atai, Zizah, dan Selomit. Rehabiam mencintai Ma'akha, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil delapan belas istri, dan enam puluh gundik, dan memperanakan dua puluh delapan anak laki-laki, dan enam puluh anak perempuan. Rehabiam mengangkat Abiyah, anak Ma'akha, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya, dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabiam, majulah sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan seribu dua ratus kereta dan enam puluh ribu orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Etiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabiam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman sisak, dan berkata kepada mereka, Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu, aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan Raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, Mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu, aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka. Dan kehangatan murka ku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah Raja semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabea membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana Raja. Setiap kali Raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab Raja merendahkan diri, surutlah murga Tuhan daripadanya sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagipula, masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi Raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Na'ama, seorang perempuan Amun. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir, semuanya tertulis dalam riwayat Semaya Nabi itu dan Ido pelihat itu yang juga memuat daftar silsilah. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abiyah anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abiyah atas Yehuda. Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerobeam. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibeam. Dan ada perang antara Abiyah dan Yerobeam. Abiyah memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400 ribu orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800 ribu orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abiyah berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan ala Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud, telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabiam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan daun. Karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain. Sehingga setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan tujuh ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam sedang orang Lewi menunaikan tugasnya yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan. tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka. Sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. ketika Yehuda menoleh ke belakang lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan sedang para imam meniup nafiri dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abiyah dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abiyah dengan Laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500 ribu orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abiyah mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota yakni Bethel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abiyah Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abiyah menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abiyah, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam Kitab Sejarah Nabi Ido. Bagi warga sorga yang mau dapat pemberitahuan video terbaru, silahkan klik subscribe dan paling penting jangan lupa untuk klik aktifkan loncengnya ya. Warga sorga terkasih, tolong bantu beri saya semangat upload video baru dengan kasih like ya. Ayo warga sorga menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ini ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita warga sorga. Amin. Terima kasih.